Halo bosku, selamat tidak ketemu di channel Nampas Berito, channelnya info seputar keminuman 18 plus tentunya. Akhirnya kita kembali lagi setelah, apa ya, ada kondolak yang sangat panjang setelah Perang Dunia ke-3. Sebenarnya ini mau saya review di tahun-tahun kemarin kayaknya. Ini sebenarnya saudara kandung kakak beradik. Ya, Agur Rijau itu Intisari dengan Api. Kita tahu ya, beberapa waktu lalu itu sangat bumi tentang seputar Agur Rijau. Kita pernah review dari Kawakawa Agur Rijau, Alexis, kemudian Joker, Api, ini sudah pernah review tinggal ini Api ya. Jadi, keduanya ini kenapa saudara kandung? Ini sama-sama produk dari orang tua. Walaupun yang Intisari, Agur Gengseng itu belum pernah saya review. Ini cukup menarik, Angur Rijau kumik. Setelahnya apa ya, Angur Rijau versi BBJS ya. Ini diantara Angur Rijau, makanya ini kastanya paling bawah. Saya menyebutkan kasta paling bawah itu bukan dari rasanya, tapi dari segi harga. Kalau harganya paling murah. Ini sama-sama produk dari orang tua. Stikernya kotak ya, ada list warna merah bertulis Angur Merah Intisari, Anggur Gengseng ya. Kalau kebanyakan, Anggur Rijau doang. Kalau ini, Anggur Gengseng. Kita belum tahu rasanya. Untuk komposisi sendiri, hasil fermentasi konsentrat Anggur Rijau 70%, air, spirit, anggur, gula, ekstrak, panak, Gengseng itu 0,15%. Ada peringatan di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum. Ada tanggal produksi, koder parkot, BPOM RI tentunya. Untuk keduanya ini dari segi harga, tingginya ada beda. Kemudian dari logo botol, disini tertulis orang tua ya, orang tua. Kalau disini tertulis intisari. Kalau tutupnya ini sendiri sangat berbeda ya. Kalau keduanya berbeda cukai tentunya. Lalu api ini tutupnya itu mirip kayak tutup Iceland. Berarti full aluminium dari atas sampai bawah. Lalu intisari. Ini ada apa ya, segel, segel warna hijau dari plastik. Kurang lebih sama kayak seperti apa ya, anggur merah, anggur putih lah. Anggur merah gul, anggur merah 14% sama anggur putih. Cuman ini warnanya warna hijau. Ada garis-garisnya. Tertulis jika eh, jangan diterima jika segel tutup atau tutup rusak. Bisa dilihat. Pembukannya sama. Dan tutupnya juga berwarna hijau. Sama kayak anggur segera merah, anggur putih. Biasanya kita ketep dulu, dianggap. segera merah, anggur putih. Kita review dari swagi pertama. untuk dari swagi rupa warna, dari anggur hijau yang lain itu sama. untuk dari segi aroma itu sama yang api itu 95% sama lah. Lalu kita coba untuk rasa. untuk dari segi rasa, jadi antara api dan intisari ini, kurang lebih sama. Kita tanggap satu kali lagi. terima kasih telah menonton! sebelum kita minum atau kita câm harumannya, dari kedua produk ini hampir lama. Kemudian waktu kita minum, jadi ada aroma Othell ya Othell ada aroma sedikit menyengat kalau apa ya kayak mungkin kayak api mungkin dicampur temulawak waktu minuman dicampur sedikit ada aroma apa ya aroma gingseng ya jadi waktu diminum intisar ini agak menyengat istilahnya lebih kayak bersoda mungkin dari kedua produk ini bener-bener bisa dibilang dengan rodara kandung rasanya sama kemudian ya untuk selisih harganya itu lumayan selisihnya itu sekitar kalau perbatoli kalau nggak salah antara Rp10.000 sampai Rp15.000 dan harganya ini masih dibawah harga anggur merah yang kuning mungkin bisa dianggap setara dengan anggur putih jadi istilah wine dari orang tua itu anggur putih itu harganya paling bawah ini setara dengan rasa yang bersama dengan selisih harga segitu mungkin bahwa saya lebih memilih untuk minum intisari walaupun dari segi penampilan itu apa ya intisari ini kemasannya jadul logonya itu ya termasuk logo wong lapas lah old school mungkin hanya mungkin sasaran utamanya itu dari apa ya peminum-peminum wong lapas sesepuh tujuan utamanya untuk memperkenalkan anggur hijau kepada sesepuh Yes anggap aja ini harganya ngapi ini Rp85.90 mungkin ini berkisar Rp70.75 dengan harga segitu dengan tasa yang seperti ini menurut saya ini worth it banget terutama untuk yang menengah ke bawah patungan dikit-dikit minum ini sudah merasakan sensasi minum api maupun kawak-kawak maupun jenisnya menanggur sih terima kasih terima kasih